Mas Ruby, kalau di aplikasi tersebut kan tidak meminta seperti misalnya nomor kartu kredit gitu ya Atau misalnya nomor ACC bank untuk ditransfer segala macam Tapi hanya berupa nama, nomor telepon, kemudian juga email Yang paling marah juga mungkin ada history lah Kita ngapain aja gitu Itu apakah tetap bahaya? Tetap bahaya Pertama, kalau tadi Mbak sebutkan Berarti kan mungkin kalau dilihat dari sisi kerugian finansial Kalau kerugian finansial mungkin di arah data kartu kredit Memang tidak ada karena saat ini memang Gojek itu tidak menyediakan fasilitas untuk membayar kartu kredit Tapi kalau dari segi finansial Pihak driver yang bisa sangat dirugikan Juga pihak Gojek sendiri Pertama, driver kreditnya, nilai kreditnya bisa diotak-atik Atau bisa dirubah seenaknya oleh orang-orang yang bisa menggunakan celah tadi Kedua, Gojek pun juga demikian Bisa saja driver yang malas bisa menambahkan kreditnya dengan asal-asalan Dan Gojek harus membayar Lalu juga ada beberapa feature tentang referral Itu orang yang menggunakan referral palsu Akhirnya dia bisa mendapatkan nilainya poin-poin tertentu 50 ribu per referral dan lain-lain Itu kalau kita lihat dari segi finansial Tapi, tidak hanya finansial yang mungkin terjadi dan mungkin sudah terjadi Yaitu adalah data pribadi Tadi disebutkan mungkin kartu kredit merupakan sumber data yang paling signifikan Tapi data pribadi kita, alamat kita, email kita, nomor telepon Itu bisa jadi sumber untuk orang melakukan kriminal lainnya Atau privacy kita jadi tergantung Terima kasih